Wabi Amin Ami Amin 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 Terlalu berkata pengarah fitnab Ibnu Atta'iyah Ibnu Atta'iyah seadah dari mudahan kita bisa memperoleh ilmunya yang memfaat dan berkahnya Maaf barangkali dalam pembacaannya nanti saya banyak kekurangan tidak maksimal kena mendadak juga ya, ini lah sama-sama yang melengkapi nanti Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ujlah. Yang masuk. Dengan sebab ujlah. Sesuatu. Midana fikrotin. Komedan berfikir. Tafakur. Artinya adalah. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat. Untuk hati. Untuk hati kita. Daripada ujlah. Tapi ujlah. Yang disertai dengan tafakur. Karena tidak ada juga ujlah. Yang tidak ada tafakur. Menyendiri. Tapi dia bertafakur. Malah. Melamun. Meda melamun dengan tafakur. Tapi ini ujlah. Itu akan bermanfaat. Kepada hati. Yang disertai dengan tafakur. Tafakur. Nah kita tahu bahwa. Hati ini adalah. Tempat memandangnya Allah. Ya. Inna allaha layang zuru. Ala. Suwalikum wa'isamikum. Walakin allaha yang duru ila kulubikum. Allah tidak akan memandang. Kepada fisik dan rupa kamu. Kecuali Allah memandang. Kepada hati-hati kamu. Nah ini hati. Ini adalah tempat memandang Allah. Jadi baik buruknya hati itu. Baik buruknya orang itu. Itu tergantung kepada hati. Hati yang baik. Pasti akan baik. Semua. Tubuh kita. Jasa kita. Hati yang rusak. Yang buruk. Pasti akan. Buruk juga. Akan rusak juga. Seluruh badan kita. Nah sehingga hati ini tumbuhan. Bagi manusia. Untuk diperhatikan. Agar selalu baik. Nah. Agar selalu. Supaya baik hati itu. Dan bermanfaat hati itu. Maka. Yang lebih bermanfaat. Untuk memperbaiki hati adalah. Ujrah. Tapi ujrah. Yang disertai dengan. Disertai dengan tapakur. Contoh kita. Kita. Banyak dosa. Kalau kita gak tapakur tuh. Gak terlihat dosa itu apa saja. Tapi kalau kita tapakuri. Gitu ya. Diterusuri oleh hati kita. Nah itu bisa. Apa. Meneliti hati kita. Dosa kita itu. Kalau kita ujrah. Di suatu tempat yang sunyi. Dan tapakur di situ. Sehingga kita bisa memahami diri kita. Tahu dosa-dosa kita. Diterusuri oleh hati kita itu. Kita tapakuri kita. Sehingga terbambar tuh. Oh. Salah kita ini. Ternyata saya masih banyak. Masih banyak ujuh. Masih banyak riak. Oh. Ternyata saya bergaul sama orang. Timbul sepulsaan. Pengen dihormat. Oh. Nah itu dosa. Akhir merasa dosa. Nah itu timbul dia tapakur. Nah ketika dia tapakur. Maka ketika dia sadar ada dosa. Dia tawabati. Nah ketika dia tawabat. Bersih itu hatinya. Nah itu manfaat tuh. Ujrah yang disertai dengan tapak seperti itu. Atau hal-hal lain. Ya hal-hal lain. Atau kita misalnya ketika kita tapak al-uzrah. Tapakur disitu. Lalu kita merasa kita sering lupa kepada Allah. Kita lebih meningkat dunia saja. Lupa terhadap yang kekal di akhirat. Nah maka ketika kita sadar dengan itu. Maka tahu kan kita penyakitnya. Diobati oleh kita. Jangan terus ingat kepada Allah. Terus kita memahami siapa Rasulullah. Terus membaikirkan hari akhirat. Sehingga nama hati terbening lagi. Bersih lagi. Itu pentingnya ujrah yang disertai dengan tapakur. Jadi kalau kita ujrah enggak ada apa-apa. Enggak ada manfaatnya. Atau tapakur tapak ujrah. Sama juga kalau kita betapa takut tapak ujrah. Tapakur tidak di tempat rame. Tapi terganggu pasti kita. Apabila kita jangan ngobrol dengan teman-teman. Pasti terganggu. Mungkin kita jadi tapakur yang sempurna. Kalau tidak terhadap ujrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanatin. Tapakur satu saat, satu jam lebih baik daripada ibadah satu tahun. Itu dari versi Ibn Mas'ud. Lagi. Tapakur satu jam lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Ini versi dari riwayat Abu Hurayroh. Jadi dua-dua versi. Satu dari Ibn Mas'ud. Satu daripada Abu Hurayroh. Kalau dari Ibn Mas'ud ada satu berpikir atau tapakur satu jam. Itu baik daripada satu tahun. Sedangkan tapakur satu jam lebih baik dari satu tahun. Itu dari versi Abu Hurayroh. Kok beda? Nah, para ulama dalam kitab saya jelaskan bahwa kenapa berpikir tapakur satu jam itu lebih baik ibadah satu tahun. Itu mentah pokuri alam semesta katanya. Mentah pokuri alam syahadah sekarang. Sehingga nilainya tapakur itu, itu senilai dengan ibadah satu tahun. Kalau bertapakur tentang alam sekarang, alam dunia, alam semesta, dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau bertapakur satu jam, lebih baik daripada ibadah tujuh tahun, itu mentah pokur tentang akhirat. Bagaimana sisa dikubur, bagaimana di padang masyar, bagaimana keadaan hisad, bagaimana minjan, bagaimana tentang lakukan neraka, jembatan semesta, dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya sebagai ulama, itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Nah, kenapa tapakur penting? Karena dengan tapakur, kita bisa memahami keagungan Allah. Sehingga kita bisa mengagungkan Allah. Dan tapakur, kita bisa memahami, bisa menyadari, bisa yakin, bahwa semua perbuatan, perbuatan yang ada di dunia ini adalah hakikatnya perbuatan Allah. Sehingga, ketika kita menyadari itu, maka kita tidak akan merasa kecewa kepada setiap orang, atau setiap makhluk. Karena semua itu adalah perbuatan Allah. Nah, itu bisa timbul dalam tapakur. Apa saja yang baru datapakalu, dari tadi ya, jadi sendiri, untuk apa kita ceritakan. Ini juga menjadi pertanyaan banyak orang, banyak filosof, banyak orang pemikir dulu, semuanya sekarang itu selalu hadir. Tentang berpikir, apa sih tujuan manusia hidup? Kenapa kita ada? Kenapa semua alam diciptakan? Dan sebagainya itu, itu boleh ditapakuri. Tentu kita agak benar tapakurnya disertai dengan premis awal. Dari pembicaraan Al-Quran, hadis, ulama, kita serap, semua ilmu itu, lalu kita takakaurui. Kita unungi, sampai timbul keyakinan, masalah dalam hati, sehingga merubah mindset kita. Setelah mindset kita berubah, maka akan terlihat di dalam sikap dan perilaku kita dalam menghadapi hidup ini. ada orang yang berpikir bahwa, ketika berpikir diri sendiri, berpikir bahwa hidupnya itu untuk mencari uang saja, mencari harta saja. Nah, sebenarnya dengan pihak kuda seperti itu, dia menganggap bahwa dia disertakan hanya untuk mencari harta. walaupun memang gurusnya tidak mengatakan begitu. Tapi, keadaannya, buktinya, dalam sehari, dia berkata demikian, bahwa memang dia disertakan untuk mencari harta. Nah, itu orang yang tidak memahami siapa dirinya. Nah, yang tidak memahami untuk apa dia disertakan. Jadi, kita sudah ngaji, sudah ngaji, kita sudah belajar, sudah beberapa kita mendapatkan selama, tapi pilihan kita menunjukkan bahwa kita dicitakan untuk itu. Contoh, kita kuda saja, hanya itu saja. Walaupun mulut kita berkata kita dicitakan untuk ibadah. Tapi, dalam pilihan kita, kita menunjukkan bahwa kita itu menganggap dicitakan untuk yang kita lakukan sekarang. Bisa hanya buang saja, menunjukkan kerja saja, atau menuntukkan masalah saja, dan sebagainya. Walaupun mulutnya tidak mengatakan demikian. Nah, itu timbul karena tidak memahami untuk apa dia dicitakan, untuk apa dia diadakan, dan kemana dia akan berlabuh. Nah, ini orang yang tidak meresap, tidak memahami. Hanya tahu dari orang, hanya masuk ke telinga saja, tidak masuk ke dalam hatinya. Nah, tapi kalau dia merenung, terus merenung, diteliti oleh dia, dirasa api, maka akan timbul pemahaman dalam hatinya, dan keyakinan tentang hadiah hatinya, tentang untuk apa dia dicitakan. Sehingga, setelah dia menyadari itu, dia akan merubah mindset dia, akan merubah sker dan perbuatan dia. Nah, seperti cerita-cerita para ulama-ulama dulu, seperti Ibn Adham, beliau waktu berburu, sebelum beliau itu menepaki jejak atau jalan tersawuf, jalan salik, suluk, beliau itu suka hidupnya glamour, berburu, dulu mungkin glamournya bukan zaman-jaman sekarang ya, karena zaman dulu belum ada belum ada aku, belum ada kau, dan sebagainya. Tapi, dia hidup zaman itu, dipakai dengan bulu-buru, dengan apa, puas senang-senang, begitu ya. Nah, suatu saat ada suatu hatip, ada suara hatip yang berkata, ketika dia berburu, hal-holik tak lihat. Apa, untuk ini, disitakan itu, ada suara hati. Nah, ketika dia mendengarkan sesuatu, dia tersadar, dan dia mendengarkan semua keglamorannya, termasuk kekayaannya dihasilkan, masyayanya dimerirakan, dan dia lalu berkutualang, berkutualang, mencerit beneran, dengan berbekata wakil kepada Allah, selama 12 tahun, mengembara, tanpa bekal. Nah, itu setelah, ini bagi orang-orang yang Allah ditarik, ditarik. Proses belajar, maripat dokiah mungkin. Ada maripat ilmiah, ada dokiah. Ini mungkin Allah tarik. Tapi kalau baik kita, ya kita perlu, tadi, perlu menjalani proses alamiah, gitu. Kita belajar, kita pakur, ya, dan mencari dalil, gitu kan, bagi kita, ma, untuk mencapai jajat maripah, maripah ilmiah, atau maripah amah, maripah umum. Nah, kenapa di sini penuh sonip, ya, mengatakan bahwa tidak ada manfaat pada hati sesuatu seperti ujrah. Ujrah yang masuk dengan ujrah itu medan berpikir. Artinya, ujrah yang ada berpikirnya, baru akan manfaat untuk hati. Kenapa begitu? Karena memang ujrah itu harus dengan tapakur untuk bisa memberikan manfaat pada hati. dan memang dengan ujrah akan sama bantu untuk tapakur, gitu. Ini terutama, ya, terutama bagi salikin yang tidak punya guru, yang tidak punya guru-guru sesuatu. Bagi kita, kita lah, mungkin yang kita merasa sebagai orang yang memang menuju, ingin, ingin menuju kepada jalan-jalan maripah, kita menapaki itu, maka yang salah satu cara untuk bisa pesan itu dengan ujrah. Tapi ujrah yang disetai dengan tapakur, gitu. Beda kalau kita punya guru mursin, ya, maka yang paling baik adalah kita bergaul dengan guru mursin itu, itu lebih manfaat bagi kita kalau kita punya guru mursin. Tapi bagi kita yang tidak punya guru mursin, maka yang paling baik adalah ujrah yang diisi dengan tapakur. Kemudian, karena disini ada dua materi ujrah dan tapakur, maka yang saya sadar daripada kehaji itu mengatakan bahwa manfaat faedah atau manfaat ujrah, tidak ada beberapa macam, nih. Satu, adalah hati terjaga daripada ria. Kalau kita bisa ujrah, ya, menjaga daripada sifat ria. Karena kita tidak lihat orang, ya. Orang kita lagi berpikir lagi bertapakur. Sehingga selamat daripada ria. Yang kedua, dengan ujrah, kita bisa terjaga mata dari pandang-pandangan yang di dalam. Kenapa? Karena pandangnya itu bisa memelati. Kalau kita lagi di tempat terbuka, kita lagi tapakur, lalu pandang kita tercuju ke sesuatu yang sesuai itu mendapatkan perhatian, akan terbelah ke sesuatu yang kita lihat. Sehingga tidak konsentrasi lagi ternyata pakur. Pecah konsentrasi dengan pandangan yang sembarangan. Sehingga terbelah konsentrasi yaitu mencedai atau mengganggu terhadap konsentrasi pakur kita. Yang ketiga adalah selamat daripada bahaya risan. seperti ghibah, namimah, dan lain-lain. Terutama ini risan ini sangat bahaya. Kata Rasulullah dikitab Min Hajab ini diterangkan. Setiap pagi itu semua anggota tubuh itu menghadap kepada risan. Lalu memang saatnya risan, kamu harus baik, kamu akan baik, kamu akan baik. Kamu buruk, kamu akan buruk. Setiap pagi semua anggota tubuh kita ngomong kepada risan agar risan berbuat baik, jangan sampai salah. Karena kalau risannya salah, maka semua anggota tubuh akan salah. Kalau risannya buruk, maka semua anggota tubuh akan buruk. Itu dikitab Min Hajab Abidin yang pernah kita laji. Yang keempat adalah selamat dari bersahabat dengan orang jahat. Karena bersahabat dengan orang jahat itu bisa merusak agama. Kita bergaul dengan orang baik, maka akan tertepak kebaikan baik kita. Sama juga kalau kita ketemu dengan orang jahat, maka akan tertepak, akan nempel baik kita ke jahatannya. Itu dalam bahasa ini ada resonansi gelombang. Karena setiap orang itu orang jahat juga akan mengeluarkan gelombang automatik. Orang baik juga sama mengeluarkan gelombang. dan dia akan merasunansi hati kita. Kalau kita punya hati biasa, lalu kita berhubung dengan orang jahat, maka gelombang kejahatan yang ada di hati orang itu akan merasunansi hati sekitarannya. Kalau kita hati biasa, yang tidak kuat hati kita bisa terpengaruh, terasunansi, tergetar oleh gelombang itu. Sehingga kita akan tertular oleh kejahatan dia. Sama hanya kalau kita bergaul dengan orang-orang jahat, orang-orang baik, gelombang-gelombang. Baik itu akan merasunansi hati kita hingga kita ikut menjadi baik. Bahkan Bapak Ulama itu tidak ada ucapan merubah hati seseorang. Cukup ada pandangan. Ada diceritakan ada seorang ulama yang selama 15 tahun itu tidak pernah keluar rumah dan tidak pernah ngomong. Tapi hatinya sungguh luar biasa halusnya. Sehingga gelombangnya itu luar biasa besar. Sehingga bisa menembus hati orang-orang yang ditemui. Orang yang ditemui dengan pandangannya bisa berubah. Hati orang itu malah langsung lunak dan ingat akhirat. Lalu ingat pada Allah dan dia langsung soleh. Hanya dengan orang soleh. orang yang bangsa sangat baik. Hanya pemandangan. Itu memancarkan itu gelombang. Gelombang kebaikan kepada hati orang yang dituju. Sama hanya orang yang jahat juga sama. Makanya di akhir jaman nanti ketika dajah turun itu ada orang mengaku imannya kuat dia mencoba dirinya berhadapan dengan dajah. Dajah ini energi negatifnya luar biasa sehingga energi negatif itu meneruskan sisi orang yang mengaku kuat imannya sehingga berubah terbawa oleh dajah. menurutnya sebenarnya kita juga jangan-jangan kita kuat iman kita coba jangan. Bicara begitu. Ada orang yang merasa kuat imannya ingin menjajah. Menjajah. Menjajah kuat dari energi negatifnya. Sehingga berasal hati orang itu sehingga kalah hati baiknya. Sehingga dia buruk. Yang keempat. Yang kelima adalah selamat dari pertengahan dari pengusuhan. Kalau kita selalu berhubung karena ada terbanyaknya kita berselisih sehingga menimbulkan pertengahan pengusuhan walaupun kecil insensitasnya. Yang ke enam adalah hati dan barang kita menjadi lapang. Kalau kita itu ujilah. Penang nilai hati kita. Ketujuh adalah diberi zuhud dan kona'ah. Kalau kita sendirian dan kita menyiapkan mental kita itu sikap zuhud dan kona'ah itu akan mudah timbul di hati kita. Kalau kita selalu bergaul sama orang maka orang berbicara dunia kita pengaruh. Sehingga zuhud itu susah kita dapatkan. Bagi kona'ah susah kita dapatkan kalau kita bergaul dengan orang yang sentuh dunia. pasti tetap mengaruh. Yang ke delapan adalah kita akan mendapatkan manisnya taat. Kalau kita bisa ujilah. Yang kesembilan bisa tak pakur terus-menerus karena tidak ada gangguan. Kita fokus kita fokus tak pakur. Yang sepuluh adalah lapang dan kuat terus-menerus untuk berdoa beribadah. Jadi dengan tapakul itu 10 macam manfaat-tapakur ujilah. Manfaat ujilah. Mungkin sudah juga disampaikan di kitab Minhajabidin. Tapi ini meliput lagi lah. Mungkin tidak tambah-tambahan yang lebih diukas lagi pembahasan di kitab ini. Nah, kadang-kadang juga kita kalau kita punya sifat masih ada sifat-sifat kita kadang-kadang kalau itu pasendian kita ibadahnya tidak semangat. Tapi kita semangat. Kembali ada calon Imam Tarawe di kami dia itu saya tempatkan di biasanya tempatkan di waktu menjelang di tengah akhir Ramadan tengah ke sana. Yang dimana sudah berkurang. Dia protes. Kenapa jadi iman itu keluarga semua yang di depan yang di belakang yang lain. Protes dia yang di depan karena menganggap jamannya sudah berkurang lagi akhir. itu menunjukkan bahwa ada sedikitnya kita ingin didengar dilihat yang berhasil kita ingin bermanfaat kepada semua orang orang. hati kita. Itu Bermanfaat yang di memasak pembahasan tentang hikmah yang dulu di sini tentang manfaat hujrah yang listai dengan bertah fakur sehingga itu sangat besar maksudnya untuk hati kita. Sehingga hati orang yang rusak bisa baik dengan hujrah dan fakur. Tapi anik kata pun kita hujrahnya susah hujrah paling tidak kita di rumah saja ketika misalnya tengah malam jam 12 malam jam 12 jam 12 jam 13 jam 13 jam lain tidur jam malam di sholat di situ hujrah hujrah di rumah saja tapakur di situ tidak perlu kita tapakur menjauhi misalnya rumah kita di gunung atau di apa sebisa mungkin kita sempatkan waktu untuk berhujrah di tempat mat kita misalnya bangun malam banyak orang yang tidur pasti bisa kita menyelesaikan untuk tapakur di situ itu tenang kita terganggu karena orang lain tidak tidur nah itu salah satu mensiasati kita untuk bertapakur di waktu hujrah hujrahnya di tempat kita saja tidak jauh itu barangkali memang sekalian pembahasan ini mohon maaf bila ada kesalahan bila ada yang berkenan tidak yang lain mengkayakan mengkapi barangkali ada yang kurang mohon maaf sekali lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih